Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lumajang menyebut Ponpes Hubun Nabi Muhammad SAW Makam Habib Merah di Lumajang yang kiainya ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur tidak memiliki izin. Kemenang Lumajang juga menyebut nikah siri secara diam-diam tanpa wali melanggar syariat Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenang Kabupaten Lumajang menyebut Pondok Pesantren Hubun Nabi Muhammad Habib Merah di desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro yang kiainya tersandung kasus persetubuhan anak di bawah umur tidak memiliki izin. Kemenang menyebut Pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW Makam Habib Merah cukup asing, bahkan tidak pernah mengurus perizinan baik secara lisan maupun administrasi. Tak hanya itu, Kemenang juga menyoroti kasus pengasuh Pondok Pesantren tersebut yang menikahi secara siri, gadis berusia 16 tahun tanpa melibatkan orang tua dari mempelai wanita. Hal itu dianggap menjadi cara bejat pengasuh Pondok Pesantren dalam menyalurkan hasrat nafsunya saja. Menurut Kemenang, berdasarkan kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di tanah air, pernikahan harus dilakukan dengan menyertakan wali nikah sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan Pondok Pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW itu tidak terdapat di Kementerian Agama baik secara lisan ataupun secara tertulis apalagi. Ini belum pernah kami menerima surat pendaftaran ataupun secara lesan disampaikan ke kami. Jadi untuk Pondok Pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW tidak terdapat. Apa mengenai pernikahan tanpa wali sendiri, hukumnya seperti apa Pak? Ini sebenarnya ranahnya di Mas Islam, tapi hasil informasi dari Kepala KUA tadi menyampaikan bahwa kompilasi hukum Islam yang dilaksanakan di Indonesia itu harus ada wali. Harus ada wali. Makanya kalau tidak ada wali ya itu. Karena itu adalah syarat-syarat pernikahan yang sudah ditetapkan secara komplikasi hukum Islam. Dari 4 not happy itu memang sudah tidak mempulihkan? Iya. Sementara itu pengasuh Pond Pes Eric alias Muhammad Arifin kini telah ditetapkan tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur oleh pihak kepolisian Lumacang. Yongki Dugroho, CTV